Asnabi Mangku Alam tak sanggup memberi perpisahan spektakuler bagi supporter Ansan Griners yang tak akan menyaksikan lagi aksinya hingga musim depan. Ansan Griners baru saja melakoni laga terakhir kali 2 2022 melawan Daijon Hana Citizen, Sabtu 15 Oktober 2022 pada sore hari. Laga tersebut berakhir dengan kekalahan Ansan Griners dengan skor 1-2 dan Asnabi Mangku Alam bermain selama 78 menit. Gol Daijon Hana Citizen FC diciptakan oleh Leandro pada menit ke-14 saat tendangan penalti dan Lee Hyunjin pada menit ke-37. Gol balasan Ansan Griners dicetak oleh Kwon Youngho pada menit ke-60. Pada menit ke-11, Ansan Griners mengancam gawang Daijon Hana Citizen FC melalui Kim Kyung Joon yang lolos dari pengawalan. Merangsak ke dalam kotak penalti, tendangan Kim Kyung Joon hanya mengarah di samping kanan gawang. Memasuki menit ke-13, Daijon Hana Citizen FC mendapatkan hadiah penalti. Leandro yang menjadi eksekutor sukses mencatatkan namanya di papan skor. Untuk sementara, Daijon Hana Citizen FC unggul 0-1 atas Ansan Griners. Pada menit ke-35, tendangan Lee Hyunjin membentuk yang gawang Ansan Griners. Dua menit kemudian, Daijon Hana Citizen FC memperlebar kedudukan menjadi 0-2. Menerima umpan dari dokannya, sepakan Lee Hyunjin yang terarah ke pojok gawang gagal di Bandung keeper Ansan Griners, Lee Changwo. Hingga turun minum, skor 0-2 untuk sementara digenggam Daijon Hana Citizen FC. Memasuki menit ke-60, Ansan Griners memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 melalui skema sepakan pojok yang dieksekusi Robson Charles. Sundulan Kwon Yung Ho setelah menggetarkan jala gawang lawan hingga fluid dibunyikan skor 1-2 menjadi kemenangan Daijon Hana Citizen FC. Atas hasil ini, Ansan Griners mengakhiri kali 2 2022 di peringkat ke-9 dengan koleksi 37 poin. Oke, sekian dari kami. Salam sepak bola.